the other yes welcome back again to kelas invest teman-teman thank you ya sudah join dan subscribe terus video dari kelas invest kali ini saya akan informasikan tentang giveaway total hadiah 500 ribu rupiah untuk dua orang pemenang jadi linknya ada di kanan atas nanti kalian bisa lihat dan join ya main buat beli koin micin now kita akan membahas tentang Cardano ya yang memang saya lihat sekarang sudah ada di key levelnya ya artinya dia memantul di trakti cari support trendline nya dan itu kesempatan opportunity to buy ya teman-teman ya bagi kalian yang kemarin sempat ketinggalan atau mau nyerok Hardan di harga bawah yang kemungkinan opportunity-nya akan terbang tinggi ya teman-teman jadi ini kesempatan to buy di key levelnya di garis support Renan Oke teman-teman sekarang kita ada di trading view ya teman-teman kalian bisa lihat sini ada beberapa chart yang memang ada pergerakan turut sudah dari 4 Juni ya sampai sekarang di 13 Juni ini jenderung turun tapi kalau kita tarik garis trendline itu memang masih jenderung uptrend teman-teman dan sekarang berada di key level supportnya teman-teman apa itu key level support nanti saya akan jelasin tetapi level supportnya teman-teman dan sini saya memakai chart secara daily ya nanti saya akan pernah berkecil lagi menjadi time frame 4 jam untuk lebih detailnya teman-teman ya jadi kalau jadi kalau kita sekarang gambarkan sebuah trendline di sini ya oke teman-teman jadi apa itu key level menurut pemahaman saya teman-teman ya untuk pemahaman yang mudah jadi key level adalah sebuah pantulan yang berhasil memantul yang membentuk sebuah pergerakan baru itu namanya key level sepertinya sini seperti di sini itu merupakan key level di sini merupakan key level dan sini juga merupakan key level karena adanya pantulannya teman-teman ya ini pantulan dan ini pantulan dan ini pantulan di garis trendline support itu namanya key level teman-teman dan ini memang opportunity to buy yang harga-harga terbaik dipergunakan untuk waktu pembelian terbaik teman-teman jadi pembelian terbaik memang di sini nanti pembelian baik di sini ini untuk pembelian baik di sini jadi ini panduan bagi kalian yang memang membeli di harga atas bisa serok di harga bawah sini yang kalian bisa kalian kemarin membeli di harga 1,8 bisa ke serok kembali di case oke level support di 1,45 ini teman-teman kalau kita tambahkan sebuah garis support di sini ya nanti support ada di saya gambarkan di sini oke kenapa teman-teman saya gambarkan sebuah support sini ya support dan di stand karena ini membentuk sebuah swing low di sini ini adalah swing low dan ini ini adalah sebuah swing high makanya saya buat sebuah resistant become support ya karena di sini adalah resistant kemudian membentuk sebuah sim high dan ini menjadi sebuah support nah itu namanya sebuah resistant become support atau sebuah support bagi harga sekarang teman-teman ya dan secara daily memang jadi era sini sudah terjadi pantulan ya teman-teman ya karena di sini ada sebuah candle bullish hammer tapi menurut saya belum ada konfirmasi untuk bayang teman-teman ya sini ya kita tunggu pada hari ini jika ada apa namanya sebuah candle hijau lagi di sini itu adalah konfirmasi to buy jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin buy sekarang nggak papa karena ini memang tepat di garis supportnya teman-teman ya kalau kalian mau menunggu konfirmasi lagi juga disarankan itu lebih baik teman-teman untuk titik amannya teman-teman jadi kalau kalian memang ingin serok nggak papa beli sekarang kalau kalian ingin kalian berhati-hati atau memang menunggu konfirmasi ada candle hijau di sini untuk next day itu lebih baik teman-teman Oke dan menurut saya secara daily memang Cardano masih masih uptrend ya teman-teman karena memang sempat sideways bentar baru naik tapi secara timeline kita lihat sini ada beberapa pantulan yang menginisikan akan naik teman-teman ya Oke teman-teman sekarang kita lanjutin dengan sebuah resistance ini ya teman-teman karena sini juga sebuah resistance ya di all time high nya juga saya bisa buatkan sebuah resisten yuk disini sebuah resisten Oke dan sini juga bisa membuat resisten juga ya di area sini yang saya tunjukin sini ya itu sebuah akumulasi harga dan akumulasi harga itu akan kita buatkan sebuah resisten ya dan sini juga sebuah pantulannya karena tidak bisa menembus resisten di sini maka dia memantul ke bawah dan kita buatkan sebuah resisten yang disini juga menjadi target kita ya ya teman-teman ya untuk sort targetnya jadi ke kalau saya saya gambarkan sini prediksi saya sini ini untuk target pertama ya di 28% nanti di long targetnya kita harus bisa menembus di atas sebelumnya ya sekitaran 2,4 USD ya teman-temannya ini untuk investasi bagi kalian serok ini merupakan target selanjutnya tapi kalau kalian mau trading kalau saya bisa gambarkan sini ya kalau bagi kalian yang yang ber trading mania ya teman-temannya Oke kalau kalian untuk yang mentok trading yang mungkin di spot trading ya ini adalah saat jadikan patokan jadi entrinya disini nanti ya targetnya nanti di area 1,8 USD dan stop loss nya di area 1,3 USD jangan sampai menembus si support ini teman-teman ketika dia tembus support ini dia akan turun ya teman-teman menurut saya selama ini harga tertahan di arah trendline support ini ya jadi kartu sangat bagus ditunggu dengan guna mentalnya teman-teman jadi untuk long term saya kira dengan proyek-proyek yang sangat bagus katano itu sangat ya saya yakin sangat bullish in the future apalagi sekarang masih harga murah di sekitaran 1 dollar jadi ini kesempatan kalian untuk akumulasi bagi kalian yang memang nyangkut ya teman-teman ya Oke di sekitar 4 jam itu memang sekarang sudah ada candle bullishnya ya di sini kalian bisa lihat di sini bullish kok bisa di sini ada ada hammer ya hammer hijau dan dia ada konfirmasi dan itu adalah bullish teman-teman target selanjutnya adalah memang tetap di area sini ya teman-teman ya ini short targetnya ya di sekitaran 1,8 USD teman-teman ya jadi intinya sama tetap aja karena memang sudah terbentuk sebuah candle konfirmasi di sini ya ada ganderl hammer bullish dan ada candle yang hijau sepenuhnya dan itu sebagai konfirmasi jadi nanti kalian tunggu aja karena harga masih sangat rapi terpantul di case level support ini teman-teman cardano adalah sangat-sangat bullish bagus untuk fundamentalnya sangat bagus untuk project-proyek jadi kita lihat di sini keep hot get invest, keep on and see you